Ya, perasaan saya sih hancur waktu saya dinikahin masih kecil, pengen masih bermain sama teman-teman, mudah langsung punya anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengennya dia mau diturutin ke sana, ke Harus Semarang, tapi sayangnya nggak mau, takut, masih kecil kan nggak bisa ngurus anak. Umur 14 tahun punya anak. Ya terus yaudah ditinggal gitu, nggak dinapain, nggak diapain. Habis itu waktu itu yaudah menikah lagi sama orang sini, menikah siri. Belum cerai, ditinggal suami yang pertama, bersama saya nggak bener lagi, udah tinggal lagi. Ya nggak tahu orang biannya pemalas, nggak mau nakain anak sama bini, ditinggal dulu kerja ke Jakarta. Dua bulan atau tiga bulan saya pulang, pulang. Nengok anak sih, anaknya udah dua kan. Terus, tahun-tahunya ada orang yang suka lagi sama saya. Nikah lagi. Yang ketiga tuh, nikah. Waktu itu, nggak salah sih, umur 20, kejadian kaki saya kena ular, dibawa ke rumah sakit umum, cuma kena bisa ular aja. Disuruh ke Bandung, rumah sakit Tasan Sedikin tuh. Hari Minggu katanya mau dibawa ke Bandung tuh. Yang nggak tahunya suami sayangnya udah nggak ada hari Sabtunya, meninggal. Karena komplikasi, ini udah kayak gini, tanpa diamputasi lagi, udah nggak ada kelapa kakinya. Kalau nggak kayak gini sih, ya nggak mungkin nikah lagi, paling udah kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.